Sepertinya kita ketahui, The Best Movie di Oscar 2020 dimenangkan oleh Parasite. Nah harusnya nih ya menurut gue, ada lagi kategori baru yang namanya The Scariest Movie. Nah mereka tuh menghargai, memberi penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menakut-nakuti orang. Jadi hantu-hantu dari Indonesia semua diundang, ada Pocong, Suzana, ada Caki, eh salah Caki dari luar ya. Ada Tuyul, ada siapa lagi kuntil anak, pokoknya semua dateng. Terus karena ini internasional, diundang juga lah mereka-mereka dari luar negeri. Ya tadi Caki juga diundang, terus ada Juwon, ada Sadako, pokoknya semuanya diundang rapi-rapi, cakep-cakep. Dan semua kayak mau gara-gara dinner gitu loh, kayak apa sih fancy-fancy fabulous dinner. Nah terus juga karena ini juga menakut-nakuti orang, virus pun diundang. Jadi dari flu babi, flu buruh, rabies, diare, pokoknya semua diundang. Dan of course, corona diundang juga. Karena meskipun dia pendatang baru, newcomer di tahun 2020, kita menjaga respect gitu ya. Semua harus dateng, silah turami. Kita ya kumpul-kumpul lah gitu sekali-sekali, setahun sekali ya. Nah, yang mengejutkan adalah ketika MC udah mulai mau announce siapa pemenangnya untuk kategori The Scariest Movie. Yang menang adalah Corona. Dengan filmnya berjudul The Rise of Corona. Kebangkitan Corona. Wah gila. Semua orang kaget langsung. Apa-apa nih ini? Virus baru dateng 2020. Dia udah menang. What the? Emosi kan semua kan. Cuman yaudahlah ya, karena itu juga award, ya semua orang lah happy-happy aja lah. Naiklah Corona ke atas panggung. Pake masker juga kan, biar dia nggak menimbulkan orang-orang jadi sakit Corona juga gitu ya. Dia baik sebenarnya, jadi dia care juga sama orang-orang. Dia pake masker. Aduh, ribet juga ngomong kayak gini ya. Capek juga pake masker ternyata. Iya, dia naik ke atas panggung kan, mau ngasih speech ceritanya. Kira-kira kayak gini lah kalau dia ngasih speech. It is a great honor. To be standing in front of here. Gila, dia meskipun dari Wuhan, dari China, tetap Inggrisnya udah fluent. Ya kan, secara udah global ya, udah kemana-mana. Jadi udah fasi lah Inggrisnya. Terus karena dia juga udah dateng ke Indo, sebelumnya udah belajar juga bahasa Indonesia yang fasi, baik dan benar. Sesuai dengan KBBI. Jadi dia nerusin nih speech-nya kurang lebih kayak gini. Ya, kami juga nggak nyangka gitu ya. Kami baru rilis di akhir Desember 2019. Dua bulan berjalan booming kemana-mana. Kami juga senang, semua orang takut. Semua orang beli masker sana-sini sampai habis. Yang mengejutkan adalah kami baru ekspansi di Indonesia dua hari yang lalu. Ternyata antusiasmenya sangat tinggi gitu. Jadi semua orang nggak cuma beli masker, belinya indomie, beli makanan, supermarket semua rame, diborong semua makanan buat di rumah. Ya, kami juga seneng jadinya ya. Ternyata orang-orang aware sama kesehatannya mereka. Tapi yang aneh kok mereka nggak aware gitu sama rokok, sama minuman keras, sama narkoba. Padahal tuh jelas-jelas lebih mematikan daripada saya. Kadang heran, sakutnya sama saya tapi nggak takut sama yang lebih menyeramkan. Cuman yaudahlah, nggak apa-apa. Kebanggaan tersendiri buat saya. Thank you, thank you. Selesai, that's it. Boom. Sorry sebelumnya kalau kalian offended, kalau misalkan gue kayak sedang ngebercandain virus flu, salah. Virus corona ini. Ya, gue turut prihatin kok buat kalian-kalian yang terjangkit virusnya. Semoga kalian cepat sembuh. Buat kalian yang nggak kena penyakitnya, tampil fully kalian tetap sehat. Gitu ya. Poinnya adalah corona buat kita takut, bukan buat kita sakit. Do you get my point? Corona buat kita takut, nggak buat kita sakit. Studi di tahun 2003 oleh Richard Davidson menyimpulkan sebuah hasil kalau orang yang stres punya level antibody 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang normal. Dan ada lagi, nurse health study juga menunjukkan kalau orang yang takut-takutan, orang yang panik-panikan itu punya resiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena penyakit jantung dibanding mereka yang normal-normal aja. Iya. Psikologis Dr. Sheldon Cohen, dia menginterview nih 300 orang. Dia bikin mereka flashback tentang bad memories, good memories, buat mengurutin mana orang-orang yang punya emosi positif paling tinggi sampai ke emosi negatif yang paling tinggi. Jadi, emosi positif, emosi negatif. Ini paling rendah, paling tinggi diurutin. Nah, ternyata orang-orang yang punya level emosi positif paling tinggi itu kuat terhadap penyakit. Dan of course, sebaliknya. Karena 3 orang terendah, 3 orang yang punya emosi negatif paling tinggi, ternyata 3 kali lipat lebih tinggi lebih gampang kena penyakit. Nah, jangan-jangan itu yang membuat kita sakit. Apakah jangan-jangan gara-gara kita takut, kita cemas, kita panikan, kita menurunkan antibody level kita, kita membuat kita lebih gampang kena sakit, dan ketika virus corona-nya datang, sakitlah kita. Karena anehnya gini, ketakutan kita terhadap corona itu muncul lebih dulu sebelum virusnya itu sendiri. Padahal mungkin kalau kita nggak takut, pas virus itu datang, mungkin kita sehat-sehat aja. Jadi, sebenarnya kita sakit bukan gara-gara corona, tapi gara-gara ketakutan akan corona. Nah, masalahnya ini adalah cara menyebarkan ketakutannya corona ini sangat hebat. Gue agak curiga nih, kayaknya dia itu menganut sistem MLM, multi-level marketing. Jadi, dia network marketing gitu ya. Dia nyari downline, di mana-mana downline. By the way, upline-nya itu pasti udah paling tingginya adalah di Wuhan gitu kan. Dia udah founder, triple diamond, apa lah, executive achiever, bla-bla-bla lah. Pokoknya, upline paling tinggi di Wuhan, of course tentunya kan. Nah, dia buka downline lah ke Korsel, ke Jepang, Iran, Singapura, dan sampai lah ke Indonesia, negara ke-22 yang terkena penyakit, terkena virus corona. Dan hebatnya adalah, dia itu nggak melihat orang gitu ya. Jadi, semua orang bisa jadi member downline-nya MLM Corona. Baik mereka yang sakit, mereka yang masih kena gejala, bahkan mereka yang sembuh sekalipun. Semua jadi downline-nya MLM Corona untuk nyebarin corona ini. Mereka semua nge-share, hawas pada corona, hati-hati, jaga jarak dengan orang satu meter minimal. Jangan pegang barang-sebarangan, jangan-jangan di sana ada haci-hacinya mereka, bersin-bersinnya mereka. Jangan pegang, jangan pegang muka, pakai masker, cuci tangan, sampai keselah-selahnya. Pokoknya, takutlah sama corona, hati-hati sama corona. Dan itu dilakukan oleh semua orang, dari yang sakit sampai yang sehat sekalipun. Jadi, apa yang harus gue lakukan? Apakah gue nggak usah ngapa-ngapain, terus ketika ada orang yang corona, terus dia batuk, gue samperin aja, gue hirup-hirup, toh gue nggak juga nggak bakal sakit. Karena gue sehat, gue positif pikirannya, gue seneng, bahagia, segala macem. Nggak mungkin dong gue sakit. Well, gue nggak suruh kalian untuk jadi orang yang bego, gue bilang kalian untuk jadi orang yang berani. It's okay, kalian siap-siapin semua itu. Kalian prepare masker, prepare makanan, kalian prepare kabun buat cuci tangan. It's okay. Yang penting adalah apa yang terjadi di sini, otak kalian, dan di sini, di perasaan kalian. Apakah kalian takut, atau kalian berani? Apakah kalian cemas, panikan, atau kalian tenang, relax? Gue kasih kalian tiga alasan kenapa kalian nggak perlu takut. Satu, sinar UV itu bakal mematikan corona. Which means, corona bakal mati di tempat yang panas, kena sinar matahari. Lucky for you, lucky for me. Kita di Indonesia yang mayoritas, maaf, mayoritas, yang seringnya adalah panas, yang siang-siang gitu kan. Aduh, cin, panas banget. Iya kan? Nah, kita lebih aman gitu, karena corona pasti bakal mati. Kedua, orang sehat nggak perlu pakai masker. Jadi kalian nggak usah repot-repot nyari masker, karena yang perlu masker justru adalah mereka yang sakit, dan mereka yang perlu menangani orang-orang yang sakit. Jadi kalian nggak usah heboh-heboh beliin masker, terus kalian nyetok di rumah, karena justru orang-orang yang butuhkan malah nggak bakalan nggak dapet. And of course, that's why gue despise banget orang-orang yang nyetok masker buat dijual lagi sama orang-orang. Well guys, ini bukan soal dagang jual beli barang, ini soal free kemanusiaan. Jadi janganlah kalian manfaatin situasi kayak gini buat kalian nyari untung. Buat kalian sendiri, oke? Dan ketiga, corona bisa disembuhin. Dari 80 ribu kasus yang terjadi sampai dengan saat ini, 42 ribu pasien itu udah sembuh. 50% guys, itu sembuh dari corona. Jadi gue bingung kalau kalian itu takut sama corona, tapi kalian nggak takut sama ngerokok. Yang jelas-jelas buat kalian, 2,5 kali lipat lebih tinggi untuk mati dini. Masih mau ngerokok? Makanya hebat sih corona ini. Dengan banyaknya fakta-fakta yang harusnya buat kita tenang, tapi bisa-bisanya kita masih takut dengan corona. So, let's give applause once again buat corona, karena dalam waktu 2 bulan ini, dia udah sangat hebat menyebarkan publikasi, memarketingkan MLM Corona ini. Let's give applause buat corona. It's time for us to fight corona back. And I give you 3 ways how to fight corona back. Satu, daripada kalian capek-capek nyari masker, nyari cuci tangan, nyari makanan-makanan buat di stok di rumah, mending kalian pakai energi yang sama, waktu yang sama, buat kalian hidup sehat, hidup benar. Kalian rajin-rajin lah nge-gym, lari, berenang, pokoknya ngelakuin semua hal yang positif, yang buat kalian lebih kuat lagi terhadap penyakit. Kalian lebih gak gampang sakit. Mending kalian kayak gitu. Oke? Nah, kedua, stop sharing about corona and stuff. Tenang aja, semua orang tuh udah pinter. Semua orang udah tahu apa itu corona, dan gimana caranya menghadapi corona. Karena semua media, sosial media, TV, koran, semua udah nge-post itu. Jadi kalian gak usah kepo-kepo lagi nge-post sharing sana-sini. Mending kalian stop, karena kalian akan menimbulkan chaos yang lebih gak berguna lagi. Daripada kalian ngelakuin poin dua, mending kalian ngelakuin poin tiga, which is adalah share this video. Kita share video ini untuk menguatkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang belum sakit, membuat kita semua dari sakit sampai sehat itu lebih yakin kalau kita ini sehat, lebih happy, lebih tenang, lebih relax. Jangan sampai kita semua takut gara-gara corona. Because the more you fear it, the more you feel it. Semakin kalian takut sama hal itu, semakin kalian akan merasakan hal itu di hidup kalian. Karena di momen kalian takut dengan corona, disanalah kalian udah terkena penyakit itu sendiri. Oke? Thank you banget sebelumnya udah nonton video ini, udah denger podcast ini, semoga ini bermanfaat. Bisa jadi sebuah insight baru untuk pikiran kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kalau kalian merasa ini bisa jadi sesuatu yang membangun orang lain juga. Dan see you on the next video, on the next podcast. Have a good day, have a right mindset, cheers, and God bless you. sub indo by broth3rmax